Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adelia Utami Dari kelas 12 DJ Thompson Nomor urut 01 Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan mempersentasikan Ujian kompetensif KD 3.2 Ada pun soal dan jawabannya sebagai berikut Yang pertama Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum Satu, perlindungan hukum adalah proses penegakan hukum Dalam hal ini, hukum berperan untuk melindungi Menjamin serta memelihara seluruh kepentingan masyarakat Yang heterogen dapat terjamin dan terpelihara Yang kedua, penegakan yakni dalam proses penegakan hukum Hukum berperan untuk menegakkan dan memastikan berfungsinya norma-norma hukum Agar setiap bentuk pelanggaran memiliki pedoman khusus Untuk dapat diselesaikan dan ditangani Soal yang kedua Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak terlaksana Jawabannya, hal ini dikarenakan kedua hal tersebut berhubungan Jika kita melanggar hukum dan tidak dihukum Maka negara akan menghasilkan banyak permasalahan Serta masyarakat yang tidak berguna Selain itu juga akan mendapatkan sanksi apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan kewajibannya Terus, soal yang ketiga Mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dengan sebuah negara demokrasi Hal ini dikarenakan negara demokrasi menganuk sistem negara hukum Dan karena hukum itu sendiri sangatlah penting bagi suatu negara demokrasi Yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Terus yang keempat Soal yang keempat Bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia Yang pertama itu polisi Polisi berperang untuk menyelidiki dan menangkap tersangka Terus yang kedua, jaksa Jaksa yakni orang yang mengajukan perkara berupa tuduhan serta tuntutan hukum Terus yang ketiga, hakim Yakni orang yang memberikan keputusan setelah mengadakan pemeriksaan Terus yang keempat, advokat Yakni orang yang memberikan nasihat, membelah, serta mewakili seorang klien Terus yang kelima, KPK berperang untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan dalam kasus pidana korupsi Soal yang kelima Deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpastian hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat Yang pertama, lingkungan keluarga Satu, mengabaikan nasihat orang tua Terus yang kedua, berbohong kepada orang tua Terus yang ketiga, berbicara tidak sopan kepada orang tua Terus yang kedua itu, lingkungan dalam lingkungan sekolah Yang pertama, tidak mematuhi peraturan sekolah Terus yang kedua, tidak sopan terhadap guru Yang ketiga, memilih-milih teman dalam bergaul Terus yang ketiga, lingkungan masyarakat Yang pertama, ikut gen motor yang meresahkan warga sekitar Terus yang kedua, ikut tawuran Terus yang ketiga, tidak mematuhi peraturan lalu lintas Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!